Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asal dari kemaluan, tempat bersenya hanya di kemaluan. Hanya di farj. Makanya ada bisa kalau seandainya istinjak. Istinjak di tangan. Bukan istinjak namanya. Apa? Istri atau toharo. Kalau istinjak berarti memang dari situ nian. Itu namanya istinjak. Dengan batu atau dengan air. Yang utama istinjak itu cebok bahasa kita. Yang utama istinjak menggunakan batu. Kemudian diikuti dengan air. Ini yang utama. Kalau bisa, ya kerjakan. Kalau tidak, tidak usah. Sumal al-iktisar al-al-ma. Kemudian yang ringkas adalah dengan air. Maksudnya seperti ini. Afdolnya cebok itu menggunakan batu. Kemudian diikuti dengan air. Itu paling afdol. Kalau seandainya tidak cukup dengan air. Sunnahnya seperti itu. Nah kalau seandainya menggunakan. Menggunakan. Apa namanya? Menggunakan. Dobel yang afdol. Batu dengan air. Batu tersebut tidak disarankan dengan suci. Meskipun Muntan Najis tidak masalah. Kenapa? Karena setelahnya akan diikuti air. Tapi kalau hanya air. Batu saja. Maka wajib suci. Nah kalau seandainya. Kalian iseng-iseng. Nah afdol. Nah ke kamar mandi. Bawa batu. Nah ke kamar mandi. Bawa batu. Istinjak dengan batu. Baru. Setelahnya dengan air. Nah istinjak dengan batu ini. Tidak harus. Tidak ada air. Dalam artian berbeda dengan tayamum. Kalau kita tayamum. Tidak boleh. Kalau ada air. Kecuali ada darurat. Harus wuduk. Kalau ada air. Nah kalau istinjak tidak. Meskipun banyak air. Males. Pakai air dingin. Males nak basah-basah. Pakai batu. Tidak masalah. Tidak disyaratkan menggunakan. Tidak disyaratkan. Tidak adanya air. Ada air pun. Tidak masalah. Istinjak bilhajar. Wajuzul akdisor ala hajar. Dan diperbolehkan. Meringasnya. Dengan batu. Boleh. Hanya dengan batu saja. Kalau tadi dengan air saja. Sekarang dengan batu. Jadi ada tiga. Afdolnya. Batu. Kemudian diikuti air. Yang kedua. Boleh dengan air saja. Yang ketiga. Boleh dengan batu saja. Tinggal pilih. Lakin. Bitis atis syurutin. Akan tetapi. Kalau dengan batu saja. Ada. Sembilan syarat. Yang pertama. Allahyajifan najis. Tidak. Kering najisnya. Allahyujas. Allahyajifan najis. Najis. Tidaknya. Najisnya tidak kering. Kalau kering tidak bisa. Berarti setelah BAB. Setelah kencing. Langsung segera. Jangan nunggu. BAB jam 9. Istinjak. Dan 10. Tidak bisa. Ya. Wa'ala yantakila. Najisnya tidak pindah. Tidak pindah-pindah. Disitulah. Kalau zaman sekarang. Sepertinya jarang menggunakan istinjak. Ada pernah ada disini kalian menggunakan istinjak bilhajar. Jarang. Air melimpah. Apa? Paling di kebun tula. Kalau di tengah-tengah hutan. Mungkin. Tapi biasanya. Ini bilhajar ini ketentuannya bukan batunian. Ulu jamidin kolin tohirin gairah muhtaram. Nanti ketentuannya. Segala sesuatu yang keras. Kulul jamidin kolin yang bisa mencabut. Kulul jamidin kolin tohirin yang suci. Gairah muhtaram. Tidak muhtaram. Daun. Daun. Tidak masalah. Apa? Ditumpu jadi satu. Tidak masalah. Isu. Tidak masalah. Yang penting. Kolik gairah muhtaram. Suci. Bisa mencabut najis tersebut. Dan tidak muhtaram. Kalau sananya. Adu batu. Batu apa? Batu waki. Dibisa. Besar. Meskipun besar. Ngapu licin disitu. Licin. Tidak bisa mencabut najis. Intinya yang agak kesat lah. Tidak harus dengan batu. Gairah muhtaram. Gairah muhtaram. Nanti. Saya. Apa? Ada roti. Roti keras. Roti kering. Keras. Dan cak batu. Cak cak roti-roti seperti di Arab itu. Katanya konon kalau mau dimakan harus dicelup dengan air dulu. Ada seperti itu banyak. Ada temakan. Pakai itu. Tidak boleh. Ini apa muhtaram disitu. Terus. Walayat ra'alihi akhar. Tidak kejatuhan najis yang lain. Kalau tercampur dengan najis yang lain. Tidak bisa. Walayat ra'alihi akhar. Walayat ra'alihi akhar. Tidak melewati sofha dan hashafahnya. Walayat ra'alihi akhar. Walayat ra'alihi akhar. Walayat ra'alihi akhar. Tidak melewati sofha dan hashafah. Kemaluan. Lingkaran itu nana. Belakang jalan belakang. Kalau hashafah. Helmnya. Helm depan. Mana ada helm belakang. Helm. Salam baik. Sofha juga kemaluan. Cuma kemaluan belakang. Kemaluan belakang. Kalau siapa? Depan. Helm. Helmnya. Jadi kalau seandainya. Main ceret ya. Main ceret. Dabiso sudah. Istinya dengan hajar. Dabiso. Kalau nanti isiap. Salam baik. Tidak melewati. Ada kotoran. Seperti apa kotoran? Walauah alam. Sudah pernah mengukur. Kalau. Ashafah. Berarti yang depan. Tidak sampai melewati. Helmnya tersebut. Kalau sampai ke batang-batangnya. Tidak bisa. Sudah. Kecing dibuat mainan. Dibuat yang-batang. Susus. Kemana-mana itu. Sampai ke batangnya. Maka tidak bisa. Batang. Astagfirullahaladzim. Cak-cak tidak tahu. Wa ayakuna bisalah satimah sahad. Hendaknya dengan tiga kali usapan. Bukan tiga batu ya. Tiga kali usapan. Seandainya kalian punya batu. Segitiga. Ujung sini. Satu. Ujung situ. Satu. Ujung satunya. Satu. Tidak masalah. Tidak harus tiga batu. Kalau sudah terkena tangan. Berarti tangan ini tidak bisa diistinjak. Tadi apa? Yang di kemaluan saja. Tangan berita atau haro sudah. Dengan air. Wajib dengan air. Terus cukup sudah. Sama nopakai debu. Tidak masalah sudah. Sholat sudah. Nanti sholat. Fagdutahuren. Sholat tidak ada alat sesuci. Tidak masalah. Namun. Nanti kalau seandainya ada air. Wajib kotak. Seandainya ada air. Wajib kotak. Kalau tidak ada air. Tidak. Tidak usah sholat. Tidak usah. Tidak usah. Kalau sudah orang tidak usah sholat. Sholat itu seperti apa? Kepalanya agama. Kalau seandainya kepalanya dekati. Agama itu tidak hidup. Sholat itu kepalanya. Pikirlah diri. Cari yang lain. Walaupun sholat itu kepalanya. Kalau seandainya tidak mengaku hidup. Tapi kepala tidak kati. Mustahil. Sama hanya mengaku Islam. Tapi sholat tidak digawih ke. Mustahil. Apa? Dandanya membersihkan tempatnya. Ya. Bersih disini tidak bisa 100%. Karena kalau dengan batu. Tidak mungkin bersih 100%. Itu secara hanya itu. Jadi cukup bersih. Sekiranya susah. Sudah. Tidak bisa lagi untuk dibersihkan kecuali dengan air. Cukup. Sudah. Tidaknya yang digunakan basu itu suci. Nah ini bukan batu kan. Asal suci cukup. Bisa mencabut. Dalam artian agak keset. Tidak licin. Oh. Tidak. 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 Mencabut. Bisa menarik itu. Kotorannya bisa diambil. Wa Allahyakuna muhtaraman kamamarroh. Wa Allahyakuna muhtaraman kamamarroh. Sarat yang berikutnya tidak muhtarom. Kalau muhtaram itu dimuliakan. Makanan atau buku-buku tentang ilmu. Itu namanya muhtarom. Kamamarroh sebagaimana yang telah berlalu. Entah dibahas sebab mana itu. Tidak ada dijelaskan di sini. Nah jadi syarat istinjak. Itu. Si istinjak dengan batu. Ada sembilan syarat. Kalau salah satunya. Tidak terpenuhi maka rasa. Alhamdulillah sekarang. Istinjak bilhajar. Itu paling di ladang itulah. Ada tidak di daerah dekat-dekat kalian yang tidak ada air. Kalau tidak ada air mungkin tidak ada kehidupan di situ. Karena dimanapun ada kehidupan di situ adalah air. Kalau tidak ada air mungkin tidak ada kehidupan. Mungkin. Meski bukuasa terus enggak buka, enggak sahur, enggak pakai air. Sedangkan tubuh kita, berapa persen airnya? Air mungu. Eh nanya enggak sampai sini. Ganti. Kamu maru. Kamu maru seperti yang telah berlalu. Mahal apa ya? Tempat. Makan? Tempat. Apa bedanya? Apa bedanya ya? Itulah bahasa Arab. Banyak-banyak itu. Mahal tempat. Makan tempat. Ditanya yang ahli bahasa itu. Lanjut ya. Atayamum. Sama baik. Ini tayamum. Saya juga enggak pernah melakukan tayamum. Apa? Cak menangkut tayamum. Muduk air banyak. Apa ini? Apa? Yang maksudnya apa? Istinjak secara bahasa. Alkot. Mutus. 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 Ini istinjak itu mutus. Mutus. Dari neceh menjadi suci. Mutus. Tidak bersih. Apa itu? Tidak bersih. Tidak bersih apa? Tidak. Hilangnya. Kan ada beberapa cara. Kalau dengan air. Sempurna. Kalau dengan air. Tanya lagi. Sekarang antayamum. Antayamum melukatan Al-Qasdu. Sengaja. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Menyampaikan debu. Kalau seandainya menyampai sendiri debunya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau bisa. Tidak ada masalah kalau ditayamum. Tidak ada yang menyampaikan. Kalau ini. Seandainya. Lagi. Angin. Ada debunya. Nah. Itu tayamum. Tidak bisa. Beda dengan wuduk. Kalau wuduk hujan deras. Nah. Itu duduk ada masalah. Kalau ini. Dak. Lagi besar. Angin besar. Tidak ada debunya. Langsung. Nawaitu tayamum malin. Tidak bisa. Tapi harus anak lu dulu. Mulai cek ini dulu. Baru cek ini. Nempel dulu. Tahan dulu nak. Baru sini. Sunnah kan menipiskan. Terserah dia tidak nipiskan atau tidak. Kalau tidak ditipiskan ya. Cemong itu lah wajahnya. Asbabu tayamum. Asbabu tayam sab'atun. Sebabu tayamum ada tujuh. Nazam. Nazam maha ba'aduhum bi kaulihi. Dinazamkan ini yang tujuh ini. Fakdun. Merama adalah. Tidak ada. Tidak ada air. Fakdun ma. Tidak ada air. Yang pertama berarti. Fakdun. Tidak ada air. Boleh tayamum. Kemudian yang kedua. Khaufun. Takut. Takut itu juga sebab tayamum. Misal. Air itu ada di masjid. Cuma. Aduh. Binatang apa. Alhasil. Dia takut. Nak kesana. Takut. Ah rumah ini. Dati-an. Dia go. Gede maling. Wong. Adem. Tayamum. Di rumah. Shalat di rumah. Boleh. Boleh. Kan takut. Terancam jiwanya. Atau terancam hartanya. Kau takut dengan hantu. Susah kalau takut dengan nantu ini. Boleh. adalah yang dimaksud aku disini yang takut-takut apa takut mencelakakan jiwanya mau cepat-cepat sama uduk apa takutnya di mana debunya teman Oh eh debunya teman Oh itu yang di dinding-dinding kamar kalian tuh yang jarang disabu tuh nah eh torlu cukup sudah ya masalah yang di pesawat kan bersih steril terus ngapong galak wujudat di jog itu namanya fagdutahuren nanti larinya ada masalah tapi kalau memang itu salat fardu nanti wajib dikodok kalau salah sana Dekati alat sesuci itu menunjukkan orang ahli ibadah di jog saya ini di belakang pesawat tuh kan bersih apalagi pesawat itu juga saya Rilian biasanya mana itu nyodebunya dakati kalau memang itu salat fardu wajib ulang nanti kalau ada air kan tak saudara-saudara maksudnya sangat di di langit asal iya terus yang ditanya apanya itu namanya nanti kan wajib diganti wajib dikodok tujuannya apa kalau seandainya belum mendarat ada musibah catatan sudah sholat kan sudah sholat tapi seandainya mendarat hapus ulang nah itu namanya sholat fagdutahuren tuh seandainya ada apa-apa sudah tercatat sudah melaksanakan kok mendarat dengan dengan selamat hapus ulang sholatnya dasar syarafiqid akati alat sesuci sama halnya misal eh anggota badan kita najis Hai air dakati hai 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 teman mana nadi diulek-ulek ya ini Oh pakai debu ya ini pakai aku warat misal kita aku warat kewesin kan aduk air namanya wajib mah anak-anak yang mau nggak salatnya salib Oh jatuh yang wujud dan dasa filhawak sholat di udara nggak bisa kecuali pesawatnya parkir nggak masalah si bensin eh parkir lagian sholat fardu itu wajib komplit ruku sujud semuanya wajib komplit kecuali orang yang sakit kalau seandainya nggak sakit wajib komplit wali-wali kalau sholat ngilang ngilang-ngilang itu beda dimensi kita nih kalau senanya wali-wali itu ada satu langkah sampai ke Mekah banyak seperti itu wali-wali zaman dulu sekarang inilah wali-wali lah tinggal dikit ngapok tanda-tanda tanda-tanda lagi amat kiamat kiamat dah Hai katanya kalau nih Allah walaam dikornen ngatakan eh 45 tahun katanya tidak ada yang tahu hanya Allah kan ini prediksi-prediksi manusia berdasarkan ilmu mereka salat-salatnya syariatnya ditegakkan nah syariatnya dilakukan terutama yang sunnah tak pernah ditinggal ke dia semaksimal mungkin mengerjakan sunnah nabi akhirnya dipikir Oh kalau sunnah nabi nah nikah empat ya bukan seperti itu kalau istrinya ada empat bukan wali udah seperti itu sunnah-sunnah yang lain sunnah-sunnah yang muda deh siwak contohnya nah kalau nanti sudah sudah terbiasa kau beli apa dia kemudian itu hanya dijaga tahajudnya dijaga wali pengangkatan wali itu malam hari enggak kate ceritanya wali dilantik pagi hari siat siang hari suri hari pelantikan wali malam panitia uloh nah oke kalau saya jadi wali aku cerita ke oke kalau saya jadi wali aku cerita ke itu kalau dia wali itu sadar kalau dia wali sadarlah wali murid Hai terus hajatun ada hajat aduh air tapi untuk untuk keperluan dia untuk keperluan dia keperluan binatang dia meskipun dalam jangka jalan jangka yang panjang ada masalah saya ada air seribu liter tapi ini sebulan kering lada musim hujan tono dem da usah uduk tayamung yang seribu liter tersebut untuk kebutuhan kalian sebulan ngapain ya karena posisi kering paham ya itu lalu atau hilang punya air tapi hilang berarti tidak punya punya air tapi hilang enggak usah enggak usah dianggap maradun sakit ya syuku yang memberatkan sakit yang enggak boleh terkena air tak dokter jangan sampai terkena air maka tayamung jabiroh perban kalau saya pakai perban wajirohu luka kamu tapi kalau luka tambah infeksi dah kena tanah nah tidak nah tanah infeksi tak nah nanti ketika seandainya kita tayamung terhadap ada yang jabiroh ada yang luka disini tayamungnya ketika waktu membasuh anggota wujud tersebut misal eh lukanya atau jabirohnya perbannya di tangan ya misal cuma lubang dikit sakitlah saya ini enggak boleh terkena air atau ada perbannya disini cemano maka tayamungnya ketika mau membasuh tangan tersebut berarti langkah pertama wudhu eh wudhu selesai muka muka selesai bukan selesai ya muka selesai terus tangan selesai yang ini sekian yang ini sekian sisanya ini jangan kena air kan nggak boleh kena air kan disini langsung tayamung nah setelah ini selesai ini selesai tinggal dikit tinggal ini kan yang belum cemano maka setelah itu baru tayamung bersihin keringkan tayamung iyalah habis itu lanjut seterusnya apa kepala bukan 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 di tayamung kepala ya balik lagi ngelanjut yang wudhu tadi kepala kaki dinding bersih dari jangan berhati ya jangan berharap enak tayamung enggak lemak kati air nah kita yang normal B kalau ada dati air susah gitu enak mandi bunda seger nah mandi bunda seger enak mandi bunda usahlah semoga akhir banyak deh selesai tanya tak yang berapa bin kalau 11 tuh enaknya tak riba terus kan itu kan harangan tapi kalau ini ada argumen baru kalau yang nombongan pegawai bank ngapak kami itu ngambil ketika orang berhutang ke bank ngapak kami bunga ini karena uang yang dia pinjam sekarang diru di puter belum tentu ibaratnya tuh sama nilainya dengan tahun iya karena dollar karena disitu dolar apa itu hanya dollar disitu hitungannya dollar tuh udah pasti karena naik mendorun nah itu nah macam mana ya riba tula masih riba tula itu namanya hilang nyari hilang mereka tuh nyari celah eh nyari celah kalau ngambil gaji dari banget kalau hak kalian enggak masalah Hai nah karena kita hidup di kalau ngatakan tercampur riba duit kalian galau-galau tempur riba ngapak dari bank dari bank kita jadi pegawai bank dapat dan masalah asal disesuaikan dengan gaji kalian enggak boleh lebih hanya gaji di di SK itu sekian juta udah ambil itu kali kurangnya Hah sejarah pajarlah jarang pegawai untung dari pecat kau tuh tapi misalnya kita kerja di banget kita tahu ketentuannya enggak boleh ceknya nama-nama tapi itu kita kita tambahin juga ngikut apa tuh peraturannya kan itulah susahnya iya usahakan jadi gawe yang lain usahakan dari yang gawe yang lain kalau ada katik lagi enggak masalah sama tapi itu nganet apa sama halnya seseorang bekerja di orang muslim dan sedangkan disitu apa namanya ketika Jumatan ada sebagian-sebagian perusahaan itu Jumat itu wajib gawi jadi Jumat anda boleh jemono ganti salatuhur beda kalau sekiranya adu gawain lain gail lain kalau udah katek tepaksa Allah lagi dipecat namakan apa kalian Hai makin pikir jadi dikodok apa ya bukan yang dikodok salatuhur kalau saya yang kalian seandainya sekaryawan se-seperusahaan tuh 100 nah kita lihat tuh kapan salat Jumatnya lagi setengah tiga udah masalah waktu Jumat sama seperti waktu duhur kalau seandainya lebih dari 40 kompak salat Jumat nanti setengah tiga aja masalah cuma ya kalau memang yang dati uzur dafzol karena itu ada uzur ada gawi ada masalah kalau enggak kalian buat sensasi lagi sana ini kepala yang kepala desa rubah Jumatannya tidak masalah Jumatan nanti jam 2 ada masalah kalau kalau tidak didimu bong dari waktunya Jumat itu sama dengan waktunya salatuhur tidak bisa kalau kalian seperti itu karena tidak sama agak yang nganggur 20% yang begawai 20 20 orang yang ini 20 orang enggak ketemu 40 buang lagi nah kalau sananya kompak tak masalah jadi jauh itu daerah pesisir itu ada sebagian salat Jumatnya jam 2 siang bukan jam 12 diundur dikit ngapok biar mereka sampai serah dulu baru Jumataan Hai harta yang paling bagus disimpan tetap uang atau emas harta yang paling bagus disedekahkan itulah simpanan yang nyata untuk di akhirat lagi kalau disimpankan hanya untuk emas duit itu simpanan yang semu salah mati sampai mati sampai mati dem selesai tapi kalau seandainya disimpan untuk di masjid untuk di yatim pakai miskin itu lagi sampai di akhirat sampai oke simpanan yang paling bagus tapi susah manusia tuh rendahnya Hai hati-hati-hati-hati-hati-hati peraturan majlis subhanahu alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh